Masa paling penting saya sih di Barito karena lebih banyak dapat jam terbang dengan Coach Jackson Neftiago dan akhirnya bisa Timnas kembali lagi ke Timnas. Indra Safri nya itu sama Evan Dimas, sama Ricky Fajrin, Hansa Muyama, sama banyak sekali pemain di eranya Coach Indra Safri itu. Halo guys, saya Gavin Kwan, pemain Bali United, posisi back kanan, usia 25 tahun, ya posisinya multi posisi ya, wing kanan, wing kiri, striker, back kanan, ya semuanya lengkap. Lengkap, pernah semuanya nih? Ya kalau di Barito bisa satu pertandingan bisa 4 posisi, tapi disini lebih banyak di wing ya, wing kanan, wing kiri. Ya, keren. Jadi sebenarnya dari kata orang tua, dari umur 3 tahun itu sudah mulai main bola ya, jadi umur kecil banget itu udah main bola di double six, di pantai, sama bapak, sama ibu juga, jadi setelah itu umur 7 tahun baru mulai serius di SSB. Di Bali ini banyak, sebenarnya banyak dulu SSB-nya dan dari expat-expat dan lokal juga, jadi mulai di sana, pelatih saya dulu itu Wolfgang Pickel, dia itu sempat jadi asisten pelatih Alfred Riedel di Timnas. Dan ya cukup lama di SSB di sana, di Canggu, yang sekarang Fins Recreation Club, jadi itu lapangannya dulu besar, sekarang lumayan kecil ya, dipotong ada water park, dulunya itu besar, jadi lapangan full. Jadi mulainya di sana, dan ya di Timnas, ada namanya Yamaha Cup, waktu itu ada di Bali, saya main turnamen di sana, kepilih, dan ya sempat TC juga di Jakarta umur 12 tahun, sempat Timnas U16 umur 15 tahun dengan Coach Indra Safri, dan ya seterusnya ya mulai di sana. Nah mulai dari Timnas dengan Indra Safri, ya lebih intens ke Jakarta di Vila 2000, jadi bolak-balik setiap weekend ke Vila 2000, main turnamen di sana, sekolah di Bali, habis itu weekend berangkat ke Jakarta untuk main turnamen. Jadi ya sempat main di Eropa, ya dan akhirnya bisa main di Liga Indonesia. Jadi waktu itu saya di Eropa, sempat Mitra Cucar, sempat TC di Spanyol, dan waktu itu saya ikut mereka hanya untuk meluang waktu, waktu itu sudah ada break, jadi saya pikir oke, kenapa nggak ikut Mitra Cucar aja di Spanyol, jadi sempat TC di sana, lawan Valencia, lawan Real Madrid, lawan Barcelona B, lawan club-club Spanyol. Tapi saya masih pilih ke Jerman waktu itu, tapi balik dari Jerman, akhirnya bisa kontrak dengan Mitra Cucar. Jadi Mitra Cucar adalah klub pertama saya, habis itu sempat di PBR, Kelita Bandung Raya, sempat di Borneo, sempat di Barito Putra, dan akhirnya Bali. Berarti dari Mitra Cucar ke Pelita Bandung Raya ya, terus ke Borneo, Barito. Barito yang paling lama, Barito 3 tahun, jadi itu dikontrak jangka panjang, dan ya masa paling penting saya sih di Barito, karena lebih banyak dapat jam terbang, dengan Coach Jackson Neftiago, dan akhirnya bisa Timnas kembali lagi ke Timnas. Dari Timnas U19, sempat lama nggak ikut Timnas, akhirnya ikut Timnas U23 dengan Luis Mila, dan akhirnya bisa balik kembali. Kembali. Ya, ya. Kembali. Ya, pastinya orang tua ya, nomor satu. Mereka selalu support saya, dan selalu mengingatkan saya untuk rajin, untuk kerja keras, dan ibu juga suka ngelatih gitu ya. Jadi setelah pertandingan, dia pasti kasih komen, kamu maksudnya gini, maksudnya syuting, maksudnya gini, harus melakukan ini. Jadi dia suka ngelatih juga, bapak juga sama, tapi mungkin yang di luar keluarga, ada pelatih-pelatih saya yang dari kecil, seperti Musa Kalon, pemain Persebaya zaman dulu. Dia itu sempat jadi pelatih saya di Bali, dia dulu pemain Persebaya, Coach Jackson Neftiago juga pemain Persebaya. Sebenarnya mereka juga di era bersama, jadi Jackson Neftiago dan Musa Kalon ini, mereka berduanya striker di era yang sama. Dan itu, mereka berdua sebenarnya yang berperan paling penting. Dan juga agen saya, Muli Munial, dan ada juga Pak Ganesha dari Filur 2000, mereka berperan sangat penting. Itu orang-orang yang mendukung? Ya, mendukung, membantu, dan bisa membantu karir saya dengan drastis. Timnas pastinya, memperkuat timnas itu sesuatu kembangan yang luar biasa, yang nggak bisa dijelaskan ya, feelingnya. Tapi itu luar biasa emang bermain untuk timnas. Oke, pada saat timnas itu kalau boleh diceritakan kembali, saat dulu waktu satu tim sama siapa aja sih yang mungkin sampai sekarang masih ada di Liga 1 yang masih berjalan? Nah, sebenarnya kan dari coach Indra Safri-nya itu, sama Evan Dimas, sama Ricky Fajrin, Hansa Muyama, sama banyak sekali pemain di era-nya coach Indra Safri itu bareng dengan saya di timnas U23 juga di era-nya Louis Mila. Dan pastinya mereka masih main di Liga ya, jadi pemain-pemain itulah yang dengan saya dari kecil. Muklis Hadining sebenarnya saya udah ketemu dari umur 12 tahun, Andika saya udah main bareng dia dari umur 8 tahun. Jadi banyak pemain Liga di Indonesia ini saya udah kenal dari umur 8 tahun, 12 tahun sebenarnya. Orang-orangnya itu lagi, itu lagi. Iya, jadi circle sepak bola itu begitu kecil. Betul, betul, betul. Walaupun di luar negeri juga kadang-kadang ketemu pemain yang main bareng gitu kan. Nah, kalau titik jatuh ya pastinya pasti ada ya. Dalam setiap pertandingan, kalau kalah kita pasti evaluasi diri atau mungkin kalau saat cedera, sempat cedera lama juga. Ya itu sih yang momen-momen yang susah atau kalau jarang bermain juga itu susah juga. Ya, ya. Apa cedera yang harus diharuskan untuk istirahat lama? Enggak, paling sebulan. Sebulan. Ya, tapi pastinya melihat pemain yang lain latihan, pastinya, ya pastinya semua pemain merasa yang sama. Kalau cedera lama, mereka pasti lihat teman-teman lain yang latihan, terus ya pengen-pengen main juga. Ya, pastinya itu setiap pertandingan kan ada ya kan. Pasti lawan kita ada yang lebih berpengalaman, ada yang lebih bernama. Misalnya main di AFC, main di timnas, lawan UAE, lawan tim-tim besar. Mungkin levelnya mereka jauh dari kita gitu kan. Jadi ya pastinya kita harus, tapi itu udah disiapkan dari taktik kan. Oh mungkin taktik kita harus seperti ini. Tapi itu sebenarnya spok bola kan tim sport. Jadi itu bukan individual. Jadi satu pemain itu gak akan mengubah skor begitu drastis. Tapi secara tim, kalau mereka kerjasama secara tim, ya itu yang bikin kita lebih takut sebenarnya. Pastinya putaran pertama, ya mungkin semua udah tahu ya. Kita banyak pemain baru dari versi solo dan ya pemain-pemain. Ada banyak pemain yang baru masuk. Jadi itu bisa menambah kekuatan kita. Dan ya itu sih sebenarnya perbedaan. Soalnya mungkin semua udah bisa lihat kan. Kita tambah pemain. Dan ya sebenarnya kan karena pertandingan begitu ketat dan putaran pertama gak terlalu jauh sebenarnya. Hanya beberapa bulan yang lalu. Jadi bisa dikatakan perubahan untuk persiapan atau untuk latihan itu gak bisa terlalu beda. Misalnya kalau mungkin dia 10 bulan seperti biasa. Mungkin putaran pertama dan putaran kedua bisa berbeda banget. Dan persiapannya mungkin berbeda banget. Tapi sebenarnya ya kita jangka waktunya sangat pendek. Ya pastinya gak terlalu drastis ya perbedaannya. Mungkin tersebaya bisa dikatakan salah satu tim yang bikin semua tergejut ya. Karena mereka pemain-pemainnya banyak yang muda. Tapi mereka bisa main bola secara kolektif dengan baik dan luar biasa sebenarnya. Mereka main bolanya, main kerjasamanya itu sangat baik. Jadi ya bisa dikatakan bikin semua terkejut. Mungkin mereka gak terlalu banyak pemain bintang. Tapi mereka bisa bikin impact yang luar biasa. Mungkin tim-tim lain seperti Persib. Ya banyak tim pemain yang bintang. Ya bisa dikatakan ya sesuai ekspektasi atau gimana kan. Tapi ya kalau abang nanya underdog bisa bilang persebaya. Ya mudahannya bisa menang semua pertandingan sampai akhir musim. Dan bisa juara tahun ini. Karena saya sangat ingin merasakan juara dengan tanah kelahiran saya Bali. Bikin tempatnya rumah sendiri ya. Iya betul-betul. Pasti saya ingin merasakan itu. Ya mungkin bukan hanya bola aja ya. Tapi apapun yang Anda mau lakukan. Carilah sesuatu yang Anda cinta. Cari pekerjaan yang Anda cinta. Dan mungkin untuk banyak anak-anak. Mungkin spark bola adalah jawaban Anda kan. Karena sangat asik. Bisa olahraga. Bisa sama teman-teman. Dan ini sebenarnya industri yang luar biasa. Jadi peluang yang sangat luar biasa. Bisa untuk bisa masuk di industri ini. Dan untuk mencapai itu kita harus kerja keras. Jangan menghabiskan banyak waktu dengan hal-hal yang lain. Fokus kepada pekerjaan kita dan tujuan kita. Dan tambahkan waktu. Bisa latihan tambahan sendiri. Lebih fokus ke latihan sendiri. Dan pastinya mencari peluang untuk mencapai target kita. Iya, iya. Selalu ada fokusnya agak besar. Selalu ada di dalam hati untuk bisa dijalani. Betul, betul. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada Tianto Indonesia. Lihat terima kasih. Sip. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax